Timnas Indonesia dipastikan menghadapi Burundi 2 kali di FIFA Match Day yakni pada 25 dan 28 Maret 2023 Hal itu dipastikan sendiri oleh Erik Thohir selaku Ketua Umum PSSI Situasi serupa juga sempat dialami Timnas Indonesia di FIFA Match Day sebelumnya Saat itu Indonesia juga 2 kali menghadapi lawan yang sama yakni Curacao pada September 2022 Burundi sendiri merupakan negara asal benua Afrika yang kini menempati peringkat 141 FIFA Posisi itu jauh lebih baik dari Timnas Indonesia yang masih terpaku di posisi 151 Dengan situasi itu Burundi juga menjadi lawan yang tepat bagi Timnas Indonesia Pasalnya jika meraih 2 kemenangan bisa mendomprak peringkat Timnas Indonesia Erik Thohir juga menyebut 2 laga FIFA Match Day itu akan digelar di Indonesia Setelah ditunggu, akhirnya PSSI memutuskan Timnas Indonesia akan melawan Burundi Dan mereka sudah siap datang ke Indonesia Sebelumnya beberapa negara juga sempat diisukan akan menjadi lawan skuad Sintai Yong di laga uji coba Mereka adalah Tajikistan dan Bolivia Namun 2 negara itu batal menjadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Match Day Interesial Free selaku diletak PSSI sebelumnya mengungkapkan sulitnya Timnas Indonesia mencari lawan untuk FIFA Match Day Dengan terpilihnya pemurus baru di tubuh PSSI Erik Thohir berharap bisa melakukan persiapan lebih baik lagi dalam menyambut FIFA Match Day PSSI dijadwalkan mengunggungkan lawan Timnas Indonesia adalah FIFA Match Day Maret 2023 Pada Jumat 10 Maret 2023 Pukul 22.00 waktu Indonesia Barat Ketua Umum PSSI Erik Thohir Mengungkapkan perkembangan terbaru dari naturalisasi tiga pemain keturunan yang akan memperkuat Timnas U20 Indonesia Adalah Justin Hubner, Rafael Rafael Strick, dan Ivar Jenner Dikatakan Erik Thohir, proses naturalisasi dari ketiganya masih menunggu disedangkan oleh DPR, Komisi I3, dan X Kini DPR masih masa reses hingga 13 Maret 2023 Dia meminta semua pihak untuk bersabar dalam menentikan naturalisasi yang masih diproses Justin Hubner, Rafael Rafael Strick, dan Ivar Jenner Diproyeksikan menjadi kekuatan Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023 Piala Dunia U20 berlangsung di Indonesia digelar pada pertengahan Mei hingga Juni 2023 Sebelumnya Timnas U20 Indonesia baru saja merampungkan Piala Sia U20 di Uzbekistan Menempati grup A Piala Asia U20, Timnas U20 Indonesia mengakhiri posisi tiga kelas main Squad Garuda Nusantara mengemas empat poin dari tiga pertandingan Petualangan Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2023 Dipastikan terhenti di babak grup Hasil itu dipastikan usai squad Garuda Nusantara hanya mampung meraih hasil seri ketika Menghadapi Uzbekistan dengan skor 0 hingga 0 Tambahan satu poin tak membuat squad Asuhan Sinta Iyong beranjak dari posisi ketiga kelas main grup A Ilak berhak menemani Uzbekistan lolos Kebaba perempat final usai, unggul head to head atas Timnas U20 Indonesia Meski memiliki poin yang sama dengan Indonesia Yakni empat Anggota CSUPSSI Hassani Abdul Ghani Menjelaskan bahwa perpindahan federasi untuk Sainah Patinama masih dalam proses Sebelumnya Hassani jadi sosok yang bertugas untuk mengawal proses naturalisasi Jordi Ahmad, Sandy Walsh, dan Sainah Patinama Dua nama yakni Jordi dan Sandy sudah melewati semua tahap untuk jadi WNI dan perpindahan federasi Sandy yang sebelumnya berwarganegaraan Belanda berganti federasi dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI Sementara Jordi dari RFF, Federasi Sepak Bola Spanyol Dua pemain ini sudah bisa membela squad Garuda Bahkan Jordi melakukan debut di ajang piala AFF 2022 Berbeda dari dua rekannya, Sayap Patinama harus menjalani proses yang lebih lama Pasalnya dia tidak bisa terbang ke Indonesia saat Jordi dan Sandy mengurus berkas naturalisasi Saat itu Sainah masih bermain untuk Viking FK karena Liga Norwegia masih berjalan Karena prosesnya belum selesai 100%, hal tersebut membuat pemain yang berposisi sebagai back ini Belum bisa tampil untuk tim NAS Indonesia Sementara, Laga FIFA Match Day sudah di depan mata di mana pertandingan tersebut diharapkan Jadi debut Sainah bersama squad Garuda Terbaru, Hasani Abdul Ghani menjelaskan jika PSSI masih mengurus proses perpindahan federasi untuk Sainah Patinama Demikian pula untuk tiga pemain naturalisasi tim NAS U20 Indonesia Yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struid Tiga pemain ini diproyeksikan akan tampil di Piala Dunia U20 2023 Terima kasih telah menonton!